Sepanjang tahun 2021 terdapat 92 kasus kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di lima kabupaten yakni Kabupaten Yahugimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, dan Nduga. Dalam kasus tersebut terdapat 15 korban aparat keamanan TNI Polri, terdiri dari 11 personel TNI dan 4 personel Polri yang gugur akibat kekerasan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius Defakhiri dalam merilis akhir tahun 23 Desember di Jayapura, Papua, mengakui di tahun 2021 terdapat 92 kasus. Terjadi peningkatan kasus kelompok kriminal bersenjata dibandingkan tahun 2020 sebanyak 49 kasus. Ia meminta jajaran TNI Polri dalam melakukan perindakan KKB lebih hati-hati dan menggunakan metode soft approach atau pendekatan yang lebih lunak dengan mengedepankan sisi humanis dan persuasif. Tentunya kami mengoperasi diri bagaimana pola tindak daripada anggota di lapangan. Kami TNI Polri sudah seperti sepakat, ke depan kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang harusnya tidak perlu kita lakukan sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat. Apabila ada langkah-langkah tindak kita yang tidak tepat, tentunya ini menjadi buah silamah kesempatan, bahkan menjadi tuntutan bagi kita, dan dampaknya juga bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang selalu bergerak di bidang kekerasan persenjataan, akan mengambil momen itu. Irjen Matius menambahkan, Polri akan lebih menitikberatkan pada pengendalian humanis yang lebih persuasif. Peran Polri lebih dominan dalam membantu masyarakat Papua, seperti mengoptimalkan penerapan pembinaan masyarakat, bin Mas Noken yang selama ini sudah berlangsung, pola penanganannya akan lebih mengedepankan persuasif dan humanis. Menurut data kepolisian daerah Papua, sepanjang 2021 ada 92 kasus terdiri dari 15 personel TNI Polri yang kukur, 22 personel TNI Polri mengalami luka-luka, dan warga sipil 19 orang meninggal dunia, serta 11 orang luka-luka, sementara itu 12 orang kelompok kriminal bersenjata menjadi korban. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Mewartagan.